Saudara polisi menangkap pelaku pengemas ulang beras bulok menjadi beras premium. Pelaku menjalankan aksinya sudah 9 bulan lebih. Pelaku mengemas ulang beras bulok menjadi beras premium dengan kemasan 25 kg, saudara. Hasil dari kemas ulang ini pelaku jual di toko miliknya di Malang, Jawa Timur. Pelaku mendapatkan keuntungan hasil kemas ulang ini mencapai sekitar 9 juta rupiah per bulan. Pelaku mengaku mendapatkan beras bulok melalui penawaran di media sosial dan tatap muka dari seseorang. Yaitu mendapatkan dari seorang laki-laki yang sampai sekarang masih didalami. Didalami identitasnya dan masih kita cari. Yaitu mendapatkan beras dengan yang sama, SPAP, kemasan 50 kg dengan harga lebih rendah. Yaitu Rp640.000. Tersangka ini dibantu dengan karyawannya, EAP, membuka kemasan beras bulok yang tadi, kemasan 50 kg. Kemudian dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan yang sudah disiapkan. Yaitu yang pertama. Terima kasih telah menonton!